Halo Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua terkini bersama saya, Joistrum Korem. Menuju Pilkada Damai 2024, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri mengajak pasyarakat Papua lebih arif dan bijaksana dalam perbedaan. 152 hari jelang Pilkada Damai 2024 akan dilaksanakan serentak, guna mewujudkan pilkada yang aman dan damai kepolisian daerah Papua menggelar Tablik Akbar yang dipusatkan di Gorjendrawasih, Kota Jayapura pada 26 Juni 2024. Dalam Tablik Akbar ini, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri mengatakan, hanya dengan memanjatkan doa, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan kamtip mas. Selain menggelar Tablik Akbar, pihaknya juga akan menggelar kebaktian kebangunan rohani yang akan diselenggarakan pada Sabtu 28 Juni 2024 di Istora Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di tahun 2024 ini, untuk pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Kemarin kita sudah menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan logisilat. Mulai dari Timita, Nabire, Serui, Waropen, Biak, dan kemarin di Kerong, dan hari ini di Kota Jayapura. Demikian Papua terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami. Di antaranya Instagram Tribun Papua Oficial, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya, Joy Sroom Korem, beserta kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.